Terima kasih telah menonton Video detik-detik penikaman terekam dalam kamera CCTV di Wisma tersebut Melansir dari Tribun Timur dalam rekaman yang beredar di memperlihatkan Seorang laki-laki berinisial AP keluar dari kamar tanpa busana Tak lama kemudian seorang wanita yang diduga berlaku keluar dari kamar Kamera CCTV juga merekam sebuah pisau yang diselipkan di bagian stalking wanita tersebut Menurut polisi, AP tewas diduga ditikam oleh seorang wanita berinisial AS 20 tahun Kini AS telah diamankan di Mapolsek Panakukang Diketahui AS merupakan seorang mahasiswa semester 4 Di salah satu universitas negeri di kota Makassar Terkait kejadian penikaman kepada AP Kainat Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Iqbal Usman mengatakan AS menikam dengan sebilah pisau dapur Menurut Ibtu Iqbal, kejadian penikaman berlangsung di lantai 2 di Sumatopas Terdapat sejumlah luka tusukan di dada dan bagian tubuh AP Setelah mendapatkan luka tusukan, AP lari menyelamatkan diri ke lantai 1 AP diketahui sempat meminta tolong ke resepsionis Kasih humas Polsek Panakukang, Bribka Ahmad Halim, mengatakan Korban sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Namun diduga karena kehabisan darah, nyawa AP tidak tertolong AP merupakan seorang selebgram yang berasal dari Makassar Ia dikenal setelah viral di media sosial karena membuat video mukbang mie di TPA Antang Videonya tersebut diunggah di kanal Youtube Teraskos TV Video mukbang tersebut dibuat pada 4 April 2019 lalu Hingga Jumat kemarin, video mukbang ini telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali Terima kasih telah menonton! Sekian Tribun Populer untuk saat ini Saya Rizky Padriani dan juga aku yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.